Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sobat murid vivi yang dirahmati oleh Allah Dimana kalian berada Sebelumnya Ustaz Rahim mau sampaikan Taqaballahu minna wa'alaikum taqaballia gharim Minan a'idin wa'ala fa'idin Buat kalian yang berada dimana saja Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu Beliau berdua adalah teman-teman kita semuanya Ini mau dikenalkan Ustaz Rahim Apa mau memperkenalkan diri sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Yang pertama ada Aura Azhahra dari kelas 4 Aura Azhahra dari kelas 4 Dan satunya yang pakai kacamata ini adalah Humaira Titania Putri Humaira Titania Putri Sama-sama dari kelas 4 Hari ini kita akan Membahas satu tema Dalam acara Polari Kalian tahu Polari? Apa itu Polari? Ayo Polari itu adalah program baru dari SD Muri yaitu podcast pelajaran Ala SD Muri Tujuannya adalah Biar Dalam menerima pembelajaran itu Kita tidak monoton di kelas Selama ini itu kan Pelajaran berada di kelas Dengan papan tulis, menulis, mencatat, menghafal, dan lain sebagainya Dalam kesempatan hari ini Ustaz Rahim Membuat program baru Yaitu podcast Ya karena podcast itu kan Semuanya sudah tahu podcast kan? Ya Coba Podcast siapa yang paling terkenal? Yang kamu ketahui lah Sabar Podcast siapa? Nggak tahu Podcast yang paling terkenal Si Gundul Kayak Pak Rahim Yang terkenal itu Close to the door Thank you for your share Yaitu salah satu podcast terkenal di Indonesia Nah itu sekarang Viewer-nya itu Subscriber-nya sudah puluhan juta Jadi Tidak menutup kemungkinan Pembelajaran itu Melalui Podcast seperti ini Biar teman-teman yang lain Yang ada di rumah Bisa membuka nyara Nah hari ini Kita akan Pelajaran apa? Hari ini kita akan Pelajaran IPS ya Ilmu pengetahuan Sosial Atau ilmu pengetahuanmu Hari ini kita akan Membahas tentang Indonesia Nah Kamu tahu Indonesia Indonesia itu Apa sih? Indonesia itu Terdiri dari Beberapa Suku Terdiri dari Beberapa Agama Terdiri dari Beberapa Budaya Indonesia itu Bermacam-macam Aneka Suku Ras Budaya Agama Ya Tetapi Kita tidak boleh Saling Apa Saling apa? Saling Mengejek Betul Tidak boleh Saling Penusuhan Ya tidak boleh Mempentingkan diri sendiri Dalam Dalam Kalimat Apa Yang ada Yang menyatakan Bahwa Yang artinya begini Indonesia itu Adalah negara Yang berbeda-beda Tetapi tetap Sampai jual Itu Apa? Bahasanya yang paling populer Bineka Tungga Tungga Tika Bineka Tungga Tika Kok pintar Bineka Tungga Tika Kok pintar Buna 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 Aura Bineka Tungga Tika Beda-beda Tetapi tetap Satu Satu Jua Satu Jua Satu Jua Satu Jua Jadi Indonesia itu Adalah Selain memiliki Bebagai macam Ras Budaya Suku Agama Jadi Indonesia itu Sangat luas Ya Ditanya Satu Raffi Kamu tahu Perjalan Indonesia Sekarang Siapa Di Siapa Siapa namanya Perjalan Indonesia Jokowi Jokowi Yang Keras Jokowi Jokowi Jodoh Wakil presidennya Pek Tok Pek Tok Pak Siapa Wakil presiden Indonesia Lupa Lupa Wakil presiden Indonesia Sekarang Tidak tahu Satu 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 Siapa Namanya Kasih Klu Orang Beliaunya Itu Adalah Sudak Pak 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 Siapa Mak Betul Mak Mak Yang keras Jok Siapa Siapa namanya Siapa Yang keras Mak Ruf Amin Indonesia Dalam negara Kawasan Asia Tenggara Dimana memiliki Iklim Tropis Iklim Tropis itu Adalah Yang memiliki Dua musim Musim Penghujan Dan musim Kemarau Kalau Biasanya Musim Kemarau Itu Ditandai Dengan Terik Matahari Yang Panas Kamu Suka Musim Kemarau Atau Musim Hujan Kenapa Dingin Kamu Enggak Gamput Sama Petir Lutuh Enggak Enggak Musim Kemarau Kalau Panas Bisa Dikasih Ibas Kalau Dingin Ya Apa Apa Selimutan Kita lanjutkan Indonesia itu Merupakan Negara Yang Terbesar Ke 15 Perlu Anak-anak Ketahui Bahwa Indonesia Itu Negara Yang Memiliki Luas Sekitar Wikipedia Itu Indonesia Memiliki Luas Sekitar 1 916 1906 Kilometer Persegi Sedangkan Itu Daratannya Sedangkan Lautannya Itu Sekitar 3 Juta 110 Kilometer Luas Berarti Luas Mana Luas Daratan Apa Luas Lautan Luas Lautan Ya Indonesia Itu Negara Kepulauan Dimana Seluruh Wilayah Indonesia Itu Dikelilingi Oleh Lautan Ada Lautara Lautan Sebelah Selatan Juga Lautan Sebelah Timur Juga Lautan Sebelah Barat Juga Lautan Ya Jadi Indonesia Itu Dikelilingi Oleh Lautan Nah Sekarang Coba Nanti Disini Disini ya Itu ada Gambar Posisi Indonesia Nah Indonesia Itu Sebelah Utaranya Itu Dibatasi Oleh Negara Malaysia Terus Kemudian Sebelah Timurnya Dibatasi Oleh Negara Papua Yugini Sedangkan Sebelah Selatannya Itu Dibatasi Oleh Negara Austra Lian Dan Samudera Indonesia Sedangkan Sebelah Barat Dibatasi Oleh Samudera Indonesia Nah Sistem Pemerintah Indonesia Ini Dibatasi Republik Nah Kamu kenal PST PST Siapa Namanya Pak Siapa Cak Gani Siapa Namanya Yang Yang Keras Cak Gani Cak Gani Gak Gani Gak Gani Kalau Pak Caman Tahu Gak Jadi Struktur Pemerintah Indonesia Itu Urut Dari Mulai Dari Mulai Yang Paling Atas Sampai Yang Paling Bawah Kalau Yang Paling Atas Itu Dipimpin Oleh Seorang Presiden Sedangkan Yang Paling Bawah Itu Dipimpin Oleh Seorang RT RT Strat Roky Mengurutkan Dari Mulai Bawah Dulu Satuan Pemerintah Yang Paling Terkecil Itu Adalah RT RT Tahu Kepanjang Rukun Rukun Tetangga Kenapa Dinamakan Rukun Tetangga Biar Dikasih Sampai Tetangga Itu Harus Rukun Tidak Boleh Bertengkar Makanya Dibu Dengan Rukun Tetangga Rukun Tetangga Rukun Tetangga Rukun 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 Warga Jadi Kalau RW Terdiri Dari Beberapa RT 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 1 RT 2 RT 3 Rukun 1 Rukun Di atasnya RW Itu ada Ada apa Ada Du Dusun Dusun Ada Dusun Biasanya Dusun itu Ada yang Pakai dusun Ada yang Pakai dusun Dusun itu Terdiri dari Beberapa RW 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 Ngumpul Itu Dusun Ada yang Biasanya Bukan pakai Rukun Langsung De Desa Atasnya Desa Atasnya Dusun Itu Desa Kalau Desa Itu Diri Dari Berapa Dusun Di atasnya Desa Ada 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 Kecamatan Betul Ada Kecamatan Nah Kita Di sini Kecamatan Apa Jomba Kecamatan Kecamatan Keboma Di atasnya Kecamatan Ada K 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 Gak K K Pak nama wakilnya siapa Bu Bu Yaini Pak Yaini dan Bu Yaini ternyata bukan namanya Bu Min Bu Min ya jadi nanti dibaca-baca lagi nanti tanya sama orang-orang enggak tahu Bupati kita itu namanya siapa Bu Yaini wakil Bupatinya namanya Bu Min di atasnya kamu paten ada apa Hai coba kasih waktu berpikir dua detik 12 enggak tahu kamu cuma diatasnya kata-kata ada provinsi Oh ya karim nggak tahu diatasnya kabupaten atau kota itu ada provinsi kita provinsi apa sekat dimana di provinsi apa kita ini provinsi Jawa Timur Ibu kota Jawa Timur dimana Jakarta ibu kota Jawa Timur apa Timur ya Allah untuk jawa timur apa suh 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 loh hei kamu hidup dimana gimana coba atau mingsa Jawa Timur tiba-tiba nya apa surat Jawa Timur itu ibu kotanya Surabaya Tau nggak? Yang ibu kotanya nggak tahu, apalagi nama gubernur Kalau di desa itu pemimpinnya disebut dengan Pak Nurah Kalau di 참atan namanya Pak Camat atau Gu Camat Kalau di kabupaten namanya bu Bupati atau kalau kota namanya wali kota Kalau di provinsi, sebutan pemimpinnya adalah guh Hai kuh-kuh 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 apa namanya kuber-kuburnur rumah Gubernur Jawa Timur siapa namanya kuh-kuh ibu kuh-kuh 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 kofi-koh-kuh kifar идat parawaan saya Yeah wakilnya namanya Bapak Emil dan Eh bener-bener saya ini teman kita ini udah kelas 4 Lupa teman-teman Makanya perlunya kita podcast disini Perlunya kita podcast hari ini adalah Membalikan ingatan mereka Bahwa banyak hal yang harus diketahui Jadi generasi muda kita itu Banyakan online Kamu sering online ya Main game, media sosial Instagram, Twitter TikTok Kamu TikTokkan terus ya? Tidak, TikTokkan Jokit-jokit Lihat Oke ya Gubernur Di atasnya gubernur ada Presiden Presiden Atau negara Tadi ya Apa namanya tadi? Masih lupa? Coba masih ingat Jok Wakilnya Maklum Amin Maklum Amin Betul ya Jadi ingat Ustaz Rokim Kasih tahu lagi Dengarkan Pemirsa Setiap pemerintahan Indonesia itu Dari mulai bawah itu ada RT Ada RW Ada Dusun Ada Desa Ada Kecamatan Ada Raupaten Ada Provinsi Ada Negara Ya Itu berundang kita Kontrol pemerintah Ya Tidak mungkin terus kemudian Presiden itu memberikan instruksi Kepada warga Setempat Kepada orang Kepanggung misalnya Itu langsung dari Jokowi Tidak kan? Melalui apa? Melalui RT Yang paling ketiknya dulu Ya dari RT Dari Presiden itu memberikan surat Surat turun kepada Gubernur Gubernur turun kepada Bupati Bupati turun kepada Kecamatan Kecamatan turun kepada Desa Desa langsung turun kepada RT RW Ya kan? Tidak mungkin terus kemudian Pak Jokowi terus di rumah Tok 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 Assalamualaikum Bumarra Kan tidak mungkin Ya Yang datang adalah Pak R Pak RT Oke ya Itu Bungirsa Terus kemudian Kita bahas tentang Budaya 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 Indonesia itu Bermacam-macam Tari piring dari mana Dari dapur Tari piring dari mana Dari Lupa Melupa Coba sebentar Coba sebutkan Tarian yang mau mengetahui Yang keras dong 2,2,3,2,3,3,2,2,2,3,2,3,2,3,2,1,2,1 Tari 3,2,3,2,5,2,2,2 Hai Aceh dari remote dari Jawa Timur Oh ya kari ya makanan coba makanan coba karena dimakan tiap hari kamu tahu makanan khas daerah gresik apa coba Hai krawi krawi lagi kalau coba-coba Pak peda dari mana kata buah-kata Pak peda itu telur belum Pak peda dari kalau mp-mp-mp dari Pak Palembang uang satuan uang yang paling besar di Indonesia itu berapa coba 100.000 warnanya merah 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 yang paling kecil 100.000 coba sebut kurutkan sampai mau jawab 100.000 100.000 200 500.000 10.000 20.000 25.000 75 15 ya 100 banyak ya pecanin Bisa deh Tidak juga, tadi tempat Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak juga Tidak juga Apu Se Kokong Tidak juga Nanti ya 3 2 1 Aura Apu Se Kokong Ya Rabbe So Ren Ren Itulah daerah lagi Apalagi Kundul Kundul Pak Cucu Tempe Itulah daerah Dan Terus ini Oke Terima kasih Pemirsa Murut TV Yang sudah menyaksikan Obrolan kita Yang sudah melantur Kemana-mana Tentang pelajaran IPS Tentang Indonesia Dari mulai Wujung utara Sampai Wujung selatan Yang Ngobrol Malur Ngidul Yang Insyaallah Bermanfaat Bagi kita Semua Semoga Apa yang disampaikan Ustaz Rohim Dan Teman kita Aura Dan Humairah Bermanfaat Bagi kita Semua Akhirnya Ustaz Rohim Dan Sampai jumpa Assalamualaikum Jangan lupa Like Comment Dan Share Terus Subscribe Channel Muri Bibi Oke Terima kasih Da Da selamat menikmati